Oke selamat siang, selamat malam untuk mahasiswa R1 maupun R2 semester 4 manajemen Perkenalkan nama saya Diani Media Di sini saya akan menjadi teman diskusi kalian selama satu semester ke depan Terkait dengan financial analysis khususnya di financial projection Jadi nanti kita akan belajar tentang membuat proyeksi sebuah bisnis Nah di sini kita perkenalan dulu ya, kita mengenali dulu kira-kira mata kuliah selama satu semester ke depan akan mempelajari terkait apa Jadi di business projection ini kita akan membuat perkiraan atau estimasi terkait dengan kinerja keuangan dan juga operasional dari suatu bisnis di masa depan Nah untuk membuat estimasi atau perkiraan ini, kita membutuhkan analisis dari data-data yang tersedia seperti data historis, kemudian ada tren pasar, kemudian pertumbuhan ekonomi dan juga faktor-faktor eksternal lainnya Yang nantinya bisa mempengaruhi kinerja atau kegiatan operasional dari sebuah bisnis Nah di sini ada rencana pembelajaran selama satu semester ke depan kita akan belajar terkait apa aja Itu untuk bab yang pertama, kita akan mengenali dulu terkait dengan basic atau dasar dari financial projection sendiri Kemudian kita akan membedahnya terkait dengan revenue atau pendapatan dan penjualan Kemudian ada cost projection Dan nantinya kita akan membedah juga terkait dengan balance sheet atau neraca Dan juga kita akan mempelajari terkait dengan proyeksi cash flow atau arus cash Nah sebelumnya, teman-teman di sini perlu mengetahui apa itu arti dari finance Jadi finance itu merupakan studi tentang bagaimana kita mengelola uang Jadi meskipun kita levelnya masih orang atau person, level personal Itu kita juga harus bisa mengelola uang kita sendiri Misalnya kita kerja atau misalnya kita dikasih uang orang tua Di situ kita punya PR untuk mengelola uang kita Nah uang nanti akan kita kelola, akan kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Dan juga bisa kita gunakan untuk dialokasikan untuk saving Ataupun juga investasi Nah kalau di level corporate atau di sebuah bisnis Pengelolaan uang nanti akan lebih kompleks lagi Karena yang kita pikirkan itu tidak hanya terkait dengan diri kita sendiri Namun juga terkait dengan kelanjutan bisnis dan juga pihak-pihak yang terlibat Seperti kreditur dan juga investor Tujuan utama dari finance di sini yaitu untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien Dan memaksimalkan nilai dari pemanfaatan sumber daya tersebut Nah di sini kalau teman-teman pernah mendengar terkait dengan istilah proyeksi keuangan Proyeksi keuangan itu merupakan perkiraan atau peramalan terkait dengan kinerja keuangan dari suatu entitas di masa depan Jadi nanti perkiraan atau estimasi atau ramalan yang akan kita buat itu tidak menggunakan ilmu hitam ya teman-teman Tapi di sini kita akan menggunakan data atau analisis yang bisa kita pertanggung jawaban kevalitannya Nah contoh dari konsep peramalan di sini itu tertuang dalam konsep peramalan kependudukan dan juga peramalan produksi Contohnya di sini ketika pemerintah dari sebuah negara itu membuat proyeksi terkait dengan berapa sih jumlah penduduk di tahun 2030 Nah pemerintah di sini bisa menggunakan data-data dari laporan sensus yang sudah dilakukan Dari data contohnya dari data kelahiran terus angka pernikahan, angka usia produktif, non-produktif dan juga angka kematian Nah di situ pemerintah bisa memproyeksikan kira-kira di tahun 2030 itu berapa jumlah penduduk negara Indonesia Kemudian selanjutnya itu ada peramalan produksi Nah peramalan produksi di sini contohnya ada penjual baju kamis Nah penjual baju kamis itu bisa memprediksikan melalui dengan perayaan hari besar atau event-event tertentu Jadi ketika terjadi mendekati momen hari lebaran ini ya Nah itu tentunya penjual baju atau pakaian itu bisa memproyeksikan bahwa nanti tingkat penjualannya itu akan meningkat Karena peningkat permintaan pasarnya pun juga akan meningkat di hari-hari tertentu Nah di sini untuk meragukan peramalan atau proyeksi itu menggunakan apa? Nah kita bisa menggunakan data historis melalui dengan riwayat penjualan atau laporan keuangan tahun sebelumnya Nah tapi ini tertanya bagi bisnis yang sudah berjalan ya Tapi kalau untuk bisnis yang sedang ingin dimulai atau dirintis atau startup Nah dia itu kan belum punya data ya Jadi dia bisa menggunakan analisis market atau market analisis atau juga tren pasar Nah kemudian yang ketiga yaitu bisa menggunakan kondisi ekonomi untuk melakukan proyeksi Kondisi ekonomi di sini ada invasi dan juga perubahan harga Dari tingkat invasi dan juga perubahan harga itu bisa mempengaruhi proyeksi dari bisnis kita Contohnya seperti invasi Ketika inflasinya tinggi artinya nanti pendapatan yang kita terima bisa menurun Karena disitu terjadi gejolak di masyarakat Dimana harga sebuah barang untuk mendapatkan sebuah barang itu sangatlah mahal Kemudian yang keempat yaitu bisa menggunakan aktivitas marketing and sales Jadi ketika sebuah bisnis itu melakukan aktivitas marketing Tujuannya untuk meningkatkan penjualan Artinya nanti proyeksinya pendapatan kita akan meningkat ketika dilakukan aktivitas marketing Bisa melalui membuat konten Terus memasang iklan atau ads di sebuah sosial media Terus menggunakan influencer Seperti itu Atau memperlakukan diskon-diskon atau potongan harga Nah itu tujuannya adalah untuk menarik minat dari customer Supaya mau membeli produk kita Nah dari empat kategori tadi Baik dari data historis Terus tren pasar Terus kondisi ekonomi dan aktivitas marketing and sales Itu bisa digunakan untuk membuat estimasi atau proyeksi Terkait dengan pendapatan kita Terus biaya-biaya apa saja yang bakal kita keluarkan Terus kita bisa melakukan estimasi kira-kira laba yang akan kita peroleh itu Berapa dan arus kasnya berapa Terus disini pentingnya financial projection Yaitu bisa digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam mengelola bisnis Jadi dalam bisnis itu banyak sekali keputusan yang harus diambil Bisa kaitannya dengan keputusan jangka panjang Keputusan jangka pendek Terus ada keputusan yang risikonya besar Ada juga keputusan yang risikonya kecil Contohnya nih Ketika teman-teman punya sebuah bisnis clothing Bisnis clothing disini statusnya sewanya menyewa ruku Nah ketika untuk menaruh stokmu terlalu banyak Dan rukunya sudah tidak mampu lagi menampung persediaanmu Nah disini teman-teman harus membuat keputusan Apakah load dari inventory atau persediaan itu nanti akan kita taruh di sebuah gudang Kita membangun dulu Membuat gudang sendiri Atau kita perlu menambah ruku disampingnya untuk kita sewa Nah keputusan untuk menyiwari ruku atau membangun sebuah gedung baru Sebuah gudang baru Nah itu adalah sebuah keputusan jangka panjang Yang perlu teman-teman pertimbangkan Apa keuntungan dan juga kekurangannya Terus untuk keputusan yang risikonya besar itu contohnya adalah risiko persaingan usaha Jadi teman-teman harus memutuskan gimana caranya Biar bisnis yang sudah kalian rintis itu bisa survive diantara kompetitor-kompetitor yang masih bertahan Atau kompetitor yang baru saja bermunculan Nah itu harus teman-teman pikirkan gimana cara struggle-nya Nah kemudian untuk keputusan risikonya kecil itu terkait dengan disini contohnya kehilangan SDM Jadi ketika teman-teman kehilangan salah satu karyawan produksi Nah itu artinya kan aktivitas produksinya mungkin akan terganggu Lutnya akan menjadi banyak ya bebannya ditanggung oleh tenaga kerja yang masih tersisa Nah disitu teman-teman harus membuat keputusan Apakah nantinya teman-teman akan menambah SDM baru Atau malah membeli alat produksi baru supaya nanti lebih efisien Nah disitu teman-teman harus memproyeksikannya atau membuat keputusannya Nah disini juga seorang owner bisnis itu harus punya plan atau rencana B itu terkait dengan rencana investasi, pembiayaan maupun budgeting Nah selanjutnya yaitu ada manfaat financial projection Nah manfaat dari financial projection disini yang pertama yaitu membuat rencana bisnis Jadi ketika teman-teman akan membuat sebuah rencana atau plan Nah disitu teman-teman gak bisa cuma berkata aku pengen ngapain Tapi teman-teman harus mensupport dengan membuat analisis atau mensimulasikan rencana teman-teman tadi dalam sebuah angka Ibarat orang presentasi itu tidak hanya menggunakan PPT atau powerpoint Tapi teman-teman harus menunjukkan bagaimana Excel-nya, bagaimana perhitungannya Supaya lebih terpercaya, gak cuma omong kosong aja gitu kasarannya Terus manfaat yang kedua yaitu bisa digunakan untuk menarik investor Disini investor itu akan lebih tertarik ketika proyeksi keuangan yang kita buat itu bagus Atau investor itu akan tertarik ketika dia itu tahu bahwa bisnis itu kedepannya akan seperti apa Karena investor disini tidak menginginkan bahwa modalnya nanti akan disiasiakan untuk digunakan operasi bisnis yang keberlangsungan usahanya itu dipertanyakan Tidak punya rencana atau plan yang jelas Nah kemudian manfaat yang ketiga yaitu digunakan untuk membuat anggaran keuangan Kemudian digunakan untuk mengajukan pinjaman kepada kreditur dan digunakan untuk memecahkan tujuan bisnis Nah terus selanjutnya yaitu mengapa financial projection ini penting untuk dilakukan Yang pertama yaitu memberi gambaran tentang bagaimana kinerja perusahaan dalam waktu yang akan datang Terus yang kedua yaitu penting bagi bisnis owner maupun calon investor dan juga kreditur Untuk memprediksi apakah bisnis ini nanti akan menguntungkan atau akan tumbuh di masa depan Seperti itu ya Jadi untuk podcast pertama kita cukupkan sekian sampai bertemu di podcast selanjutnya Terima kasih